Terima kasih, selamat sore adik-adik yang sangat berbahagia pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih, berkenan untuk bisa menghadiri presentasi dari KBRI Beijing. Tentunya saya ingin memberikan oleh-oleh terbaik bagi adik-adik sekalian semuanya. Karena pastinya jika ingin menghadiri presentasi dari KBRI Beijing, artinya adik-adik sekalian semuanya tertarik untuk bisa berkuliah di Tiongkok. Nanti saya akan paparkan terkait bagaimana kuliah dengan beasiswa ke RRT sepertinya tidak akan susah seperti mendapatkan beasiswa-beasiswa lain dari negara lain. Karena memang RRT saat ini terus memberikan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin berkuliah di RRT. Sehingga saya putuskan, saya tidak ingin memberi materi yang berat-berat buat adik sekalian semuanya. Karena saya yakin output yang diinginkan adalah bukan materi substansi yang secara umum, tapi keinginan mendapatkan gambaran bagaimana sesungguhnya berkuliah di Tiongkok, terutama melalui jalur beasiswa. Perlu disampaikan bahwa saat ini adik-adik sekalian semua tidak salah untuk bisa mengikuti Zoom meeting ini, karena memang dari segi perkembangan sekolah, kemudian dari prestasi, kualitas, dan sebagainya, tidak perlu dilakukan lagi. Saat ini China sebagai negara nomor dua terbesar ekonomi dunia yang tentunya terus akan mengejar dengan Amerika, semuanya sudah settle, baik tidak hanya di bidang ekonomi, tidak hanya di bidang perdagangan, tapi saat ini juga perkembangan kedua aspek tadi diiringi dengan kemajuan pendidikan secara umum di RRT. Kalau boleh saya menggambarkan memang untuk sistem pendidikan di China dengan di Indonesia sebenarnya hampir sama. Dan yang paling menarik bahwa anak-anak yang lulus dari SMA itu bisa melanjutkan langsung ke perguruan tinggi. Tidak misalkan dengan negara-negara lain Eropa harus ada matrikulasi, harus ada penyesuaian, dan sebagainya. Di China sangat mengakui lulusan-lulusan dari Indonesia terutama jenjang SMA atau SMK untuk bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga tidak ada permasalahan yang krusial, anak-anak SMA kita atau SMK kita bisa langsung masuk ke jalur perguruan tinggi. Namun demikian memang ada karakteristik-karakteristik yang harus diikuti. Yang pertama memang ada pembelajaran bahasa satu tahun. Nah pembelajaran bahasa satu tahun ini disiapkan oleh perguruan tinggi agar bisa menyesuaikan dengan keadaan selanjutnya. Terutama untuk adik-adik sekalian yang mengambil jurusan non-bahasa Inggris. Jadi misalkan mengambil fokus ke sastra China, kemudian ke mata kuliah atau bidang program studi yang tidak berbahasa Inggris, maka kewajibannya harus bisa menguasai bahasa Cina. Nah itu biasanya diberikan kesempatan oleh beasiswa belajar selama satu tahun sampai mencapai HSK-nya 5. Kemudian setelah HSK-5 maka yang bersangkutan untuk bisa studi di jenjang program yang dipilih. Jadi memang kuliah di Tiongkok ini memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Selain menguasai program studinya, ilmunya, kalian juga akan menguasai bahasa Mandarin-nya atau bahasa Cina-nya. Nah kalau Anda pulang ke Indonesia untuk saat ini bisa menguasai program studi, kemudian juga memiliki kompetensi bahasa Mandarin, itu sangat menguntungkan bagi kalian terutama yang ingin bekerja di sektor-sektor bisnis, sektor-sektor industri, dan menjadi kewajaran bahwa anak-anak atau mahasiswa yang lulusan Tiongkok itu langsung terserap ke dunia kerja hampir 100%. Tapi saya sering mengatakan kepada anak-anak lulusan RT, setelah lulus sebaiknya kamu jangan dulu pulang ke Indonesia, kamu cari kerja dulu di China, setahun, dua tahun, sampai kamu punya pengalaman, setelah punya pengalaman baru bisa membuka lowongan pekerjaan di Indonesia. Nah ini juga dilakukan oleh para lulusan-lulusan RT, jadi saat ini memang KBRI memfasilitasi, misalkan dari perusahaan ada yang membutuhkan tenaga dari Indonesia, biasanya kita posting di grup-grup mahasiswa, dan biasanya mereka yang sudah lulus, biasanya rata-rata mereka bekerja dulu. Bekerja dulu di China setahun, dua tahun, setelah memiliki keterampilan, mereka kembali ke Indonesia. Nah secara umum, saya tidak akan menggambarkan bahwa memang sistem pendidikannya sama, seperti ini. Kemudian juga secara umum, kalau dilihat dari perkembangan juga di Tiongkok saat ini, ada sekitar 481 sekolah internasional, jadi sekolah internasional ini melaksanakan kegiatan belajar, mengajar dalam bahasa Inggris, dan memasukkan beberapa kurikulum yang tidak termasuk dalam kurikulum nasional. Nah biasanya yang dimasukkan adalah bahasa Chinanya. Jadi anak-anak sekolah internasional pun, di samping dia menguasai bahasa Inggris, tapi juga dia bisa menguasai bahasa Chinanya. Kemudian, untuk pelajar yang lulus sekolah menengah atau kejuruan, bisa melanjutkan ke jejang pendidikan lanjut, seperti universitas. Nah ini biaya per tahunnya, kalau tidak menggunakan beasiswa, itu rata-rata sekitar Rp12.000 sampai dengan Rp24.000. Tergantung di mana dia, apa nanti Peking University, ada Ching Hua, menggunakan biaya mandiri. Tapi rata-rata biasanya yang menggunakan biaya mandiri, itu biasanya dari jurusan kedokteran, karena jurusan kedokteran itu sedikit sekali yang memberikan beasiswa. Tapi jurusan bisnis, jurusan international trading, dan sebagainya, itu biasanya menggunakan beasiswa. Nah rata-rata sekitar Rp12.000 sampai dengan Rp24.000. Ini kan hampir sama dengan di Indonesia ya, setahun. Di Indonesia kan SPP aja yang mandiri, kan ada yang sampai Rp12.000.000, Rp14.000.000. Jadi kan setahun Rp12.000.000 sampai Rp24.000.000. Jadi sebenarnya dari biaya pun hampir sama. Termasuk kalau swasta, kisarannya antara Rp50.000.000 sampai dengan Rp80.000.000 RMB. Jadi Rp2.200.000 ya, dikalikan Rp2.200.000. Kemudian juga saya sarankan adik-adik sekalian yang mengikuti Zoom meeting hari ini, tidak perlu biaya mandiri ya. Karena Indonesia, saya akan gambarkan nanti, sebenarnya kuota beasiswa Indonesia itu sangat banyak sekali. Tapi masih belum optimal memantauah hadir, kemudian juga adik-adik hadir semuanya. Saya pastikan jangan ragu-ragu untuk bisa kuliah di RRT. Saat ini mahasiswa Indonesia sudah ada Rp15.000.000 yang ada di sini. Semuanya bisa berjalan kuliah dengan lancar, tidak ada masalah. Dan jangan terlalu terprovokasi oleh berita media sosial yang tidak benar kebenarannya. Termasuk agama juga boleh dilaksanakan dengan baik bagi muslim, non-muslim, semuanya bisa terimplementasi dengan baik. Termasuk jaminan keamanan dari pemerintah, kemudian jaminan keamanan dari kampus, dan sebagainya. Nah, kemudian juga di sini ada kurang lebih ada 27 lembaga yang sudah masuk ke S-word ranking, university. Jadi jangan khawatir ya, tidak perlu jauh-jauh sampai ke Inggris dengan biaya mahal, ke Eropa, dan sebagainya. Cukup Anda kuliah di China dengan biaya sama dengan Anda tinggal di Jakarta atau dengan di Surabaya. Terutama untuk yang mendapat beasiswa. Nanti saya akan sampaikan kira-kira besarannya beasiswanya sih berapa sih Pak supaya saya bisa memutuskan untuk bisa kuliah di China. Nah, secara umum bahwa memang China ini mengalami peran atau mengalami kemajuan pelesatan bidang pendidikan yang sangat luar biasa. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, China ini sekarang pendidikannya sudah leading, terutama untuk pendidikan vokasi, kemudian juga untuk pendidikan research-nya dan sebagainya, termasuk trading internasional, manajemen internasional, dia sudah menempati posisi-posisi termasuk world class university. Bahwa memang keberhasilan ini kan tidak serta-merta ya. Dan saya perlu sampaikan kepada adik-adik sekalian semuanya, jangan khawatir dengan China. Dan jangan menganggap bahwa orang China itu semuanya komunis ya. Jangan berharap. Karena sesungguhnya yang masuk teravelasi partai itu kan hanya sekitar 900 ribu. Tidak lebih dari 3% dari penduduk Tiongkok ya. Jadi itu adalah memang untuk mengendalikan rentang pemerintahan ya. Jadi jangan khawatir kalau ke China takut komunis apa segala, jangan khawatir ya. Jadi semuanya di sini berjalan lancar, keagamaan juga lancar, yang non-muslim, kita juga punya asosiasi pelajaran non-muslim, yang Buddha, yang Hindu, yang muslim. Semuanya dijamin oleh undang-undang ya. Oleh karena itu memang ada hal-hal khusus yang menjadi kekasan, kenapa China itu serta-merta bisa meloncati lompatan-lompatan pendidikan jika dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Jadi ini adalah tingkatkan standar ideologi dan moral siswa. Nah ini juga penting ya. Pendidikan karakter bagaimana menghormatin orang, kemudian bagaimana dia menanamkan nasionalisme, kemudian juga menumbuhkan semangat inovasi, keberawasan, dan kemampuan siswa. Ini untuk jenjang pendidikan menengah ya. Jadi memang sekolah-sekolah membuat setting-setting kegiatan yang terus menumbuhkan inovasi. Setiap tahun dilombakan bagaimana kreativitas anak-anak untuk bisa berinovasi. Kemudian juga ada perkuat kemampuan praktis siswa. Jadi contoh-contoh misalkan membangun sekolah vokasi, di sampingnya ada industri yang anak-anak bisa langsung praktek, termasuk juga untuk bisnis finance-nya. Karena pemerintah menggelunturkan beberapa anggaran untuk pembinaan para milenial-milenial untuk bisa berusaha di bidang digital. Dan jangan khawatir digital Tiongkok-China itu dalam memiliki peran yang besar. Salah satu ekonomi Tiongkok bisa pulih adalah karena China bisa memaintain dengan digital ekonominya. Jadi adik-adik sekalian kalau ke China semuanya berbasis digital. Jadi kalau ke China jarang sekali memegang uang kertas. Semuanya menggunakan WeChat atau Alipay. Kemudian juga membentuk jiwa dan raga siswa. Nah ini tentu ya tidak hanya untuk kompetensi motorik, tapi juga menentukan supaya mahasiswa atau murid itu sehat dan kuat, maka diperlukan satu kreativitas dari sekolah. Kemudian tingkatkan pemahaman budaya siswa, kemudian tingkatkan literasi pendidikan, kemudian tingkatkan mutu pertahanan siswa yang komprehensif. Nah ini adalah salah satu rahasia kenapa China memiliki kualitas yang bagus di bidang pendidikan. Kemudian juga kenapa juga di China sekarang pendidikan tingginya juga berkembang dengan kualitas tinggi. Ternyata di China juga banyak melakukan beberapa lompatan melalui inovasi dan reformasi pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi dirancang untuk bisa menjadi world class university, dirancang untuk bisa bersaing dengan universitas luar, maka pendidikan tinggi mengembangkan tugas utama dalam pembinaan bakat khusus tingkat tinggi, pengembangan ilmu teknologi dan budaya, serta mendorong pembangunan modernisasi sosialis. Nah di China itu sangat unik sekali ya, program-program studi yang dibuka oleh perguruan tinggi itu lebih berbasis pada market driven, jadi kebutuhan pasar. Kalau dipandang perguruan studi itu tidak sudah sesuai dengan pasar, maka tidak kemungkinan 5 atau 6 tahun program studi itu ditutup. Jadi program-program studi yang berada di perguruan tinggi Tiongkok itu semuanya dibutuhkan oleh pasar. Nah oleh karena itu memang anak-anak kita yang berangkat dari Indonesia untuk belajar ke China, banyak juga di antara mereka mengambil international marketing, bisnis, international trade, international affair, dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang menjadi menarik sehingga lulusan-lulusan RLT itu bisa melanjutkan bekerja di sektor-sektor industri. Kemudian juga, nah ini juga Tiongkok juga melakukan reformasi di bidang pendidikan tinggi ya, dengan memperkuat 100 perguruan tingginya. Jadi ada program 39 perguruan, namanya 3985, di mana program ini mengharapkan semua perguruan tinggi bisa mengalami lompat-lompatan. Ada program 211, kemudian juga ada inovasi research, dan sebagainya. Nah ini adalah saya meyakinkan adik-adik sekalian semuanya bahwa China mengalami reformasi di bidang pendidikan tinggi, sehingga kualitasnya terus didorong, terus didorong, dan tidak kalah bersaing dengan negara-negara lainnya di bidang pendidikan. Nah saya ingin menawarkan kepada adik-adik sekalian semua, ini adalah 39 perguruan tinggi yang terbaik di RRT. Jadi silahkan pilih dan bisa dilihat di website-nya ya, ini ada Peking University, Tsinghua University, ada Futan, ada Wuhan, Ceceang, ini adalah universitas yang terbaik di Tiongkok, yang mungkin bisa dimasukin oleh adik-adik sekalian semuanya. Nanti bisa di screenshot atau nanti saya sharing ya, untuk PPT-nya, pilih ini ya, kalau ke RRT, jangan milih yang macam-macam, pilih ini ya, ini sudah termasuk kelas University, yang tentunya menjadi kelas terbaik untuk perguruan tinggi di RRT. Anak-anak kita di Peking juga lumayan banyak, di Tsinghua lebih banyak lagi, di Futan, di Ceciang juga ada, di Renmin juga ada, rata-rata anak-anak kita ini sekolahnya di sini. Jadi jangan mengambil perguruan tinggi yang, kita merekomendasikan 39 perguruan tinggi ini, untuk bisa masuk. Ada Sandong, ada Xiamen, Sud-X University, Beijing University, Ironetic dan Astronautic, ada North East University, Chongqing University, ISA. Jangan khawatir, semua program studi yang kuliah di RRT, terutama perguruan tinggi negeri, semuanya sudah terakreditasi di Indonesia. Nah, bagaimana cara melakukan akreditasi atau pencetan di perguruan tinggi, itu adalah menjadi tugas kewenangan KBRI. Jadi nanti kalau adik-adik sekalian lulus, KBRI akan mengeluarkan satu surat, namanya Surat Verifikasi Program Studi. Jadi jangan khawatir, seluruh perguruan tinggi di RRT, terutama yang negeri, semuanya sudah terakreditasi. Kita juga sudah linkkan antara aplikasi kita namanya Siponi, dengan Kementerian Pendidikan RRT, untuk bisa melihat atau memantau akreditasi. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya ingin memastikan, adik-adiknya apakah saya masuk ke sini, diakui nggak di Indonesia? Nah, nanti bisa menghubungi saya, karena kita memang ada link terkait dengan aplikasi yang masuk database dari KBRI Beijing. Nah, kemudian dari sebaran mahasiswa, ini bisa dilihat ya, saat ini untuk sebaran mahasiswa asing di RRT terus meningkat. Tapi juga memang di tengah pandemi COVID ini, mahasiswa asing ini baru bisa masuk ke RRT tahun ini, setelah dua tahun. Jadi KBRI Beijing juga melakukan charter flight, repatriasi ini untuk persiapan batch kedua. Jadi kalau adik-adik sekarang mau melamar beasiswa, nanti akan dimulai di bulan Desember. Walaupun statusnya sekarang masih kelas 12, tidak apa-apa, boleh melamar. Nanti minta surat keterangan lulus dari bapak-ibu kepala sekolah. Yang penting ada surat keterangan lulus dari bapak-ibu kepala sekolah. Plus, KBRI nanti akan memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasinya lewat mana? Nah, kalau tidak mengikuti program ini bidik-dikti, paling adik-adik nggak tahu, pusing mencari rekomendasi. Tapi karena sudah mengikuti program ini, maka nanti akan saya ceritakan bagaimana bisa mendapatkan rekomendasi dari KBRI. Kalau sudah ada rekomendasi dari KBRI, 50% sudah ada peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa RRT. Nah, ini setara total ada 492.185 negara mahasiswa asing di China. Berada di 1.004 universities, kemudian dia berada di 31 provinsi. Jangan khawatir, di seluruh RRT mulai barat, timur, utara, selatan, semuanya posisinya aman. Bahkan dari Xinjiang pun, kita punya mahasiswa di sana, mahasiswa Indonesia, ada di Ningsia juga, daerah-daerah muslim, kita juga banyak mahasiswanya. Jadi jangan khawatir, silakan pilih untuk seluruh perguruan tinggi RRT. Cuma saya sarankan, karena SMA ini kan SMA unggulan, masuklah ke 39 perguruan tinggi yang saya rekomendasikan tadi untuk bisa nanti lebih bagus untuk proses lulusannya, kemudian alumninya, kemudian daya saing untuk bisa bekerjanya. Nah, kalau secara umum nih, mahasiswa terbanyak adalah mahasiswa yang berasal dari Korea Selatan, itu jumlahnya hampir Rp50.000, Thailand Rp28.000, Pakistan, kemudian India, Amerika. Amerika pun banyak sekolah ke China, 20.000 orang loh ya. Rusia Rp19.000, baru Indonesia. Indonesia ya, 1, 2, 3. Indonesia nomor 7. Nih orang Amerika aja banyak kuliah ke China ya. Dan saya yakin kalau adik-adik semuanya yang menyaksikan Zoom ini, mudah-mudahan semuanya bisa kuliah di China ya. Nanti saya paparkan bagaimana caranya, bagaimana mendapatkan rekomendasi, itu akan menjadi kemudahan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Nah, tentunya adik-adik sekalian semuanya dan Bapak-Ibu sekalian, para orang tua, tentunya ingin kuliah di China itu kan pertama ingin mendapatkan gelar, kemudian dapat bekerja di luar negeri setelah lulus, setelah lulus, kemudian juga menemukan budaya baru, kemudian juga mengembangkan diri, kemudian juga menguasai bahasa Mandarin. Nah, ini sebenarnya untuk itu semua kan ada banyak beasiswa tuh, ada beasiswa prestasi, beasiswa tujuan tertentu, beasiswa program siti tertentu, beasiswa berdasarkan kebutuhan, beasiswa atletik ya. Termasuk adik-adik sekarang di sini, kalau mau di China itu, untuk sekolah-sekolah atlet sangat luar biasa, satu sekolah membina volley, membina badminton, membina tim olimpiade, itu banyak sekolahnya, nanti kalau tertarik bisa berhubungan dengan saya. Nah, sekarang bagaimana cara memilih universitas, ini penting. Jadi memilih universitas sesuai dengan jurusan yang dipilih, kira-kira jurusan apa. Nah, kalau ingin tahu, kira-kira di perguruan RRT itu, di Peking University itu ada jurusan apa aja. Nah, kamu nanti kalau ingin tahu, masuk ke laman www.campus.cina.org. Tulisi www.campus.cina.org. Nah, di situ ada ribuan, 4 ribu lebih, seluruh perguruan tinggi. Jurusannya apa aja, nanti dilihat nih. Saya mau ke Siamen, Pak, kuliahnya jurusan apa. Pak Yaya nggak hafal tuh jurusannya apa. Nah, adik-adik sekalian bisa melihat di situ, Siamen tuh ada jurusan apa aja, masuk ke alamat www.campus.cina.org. Nah, itu bisa masuk ke sana, dilihat jurusannya apa, peluangnya apa, biasisinya bagaimana. Kemudian juga memilih jurusan sesuai dengan hobi dan bakat. Pasti ya, jadi kalau ke China itu tidak hanya belajar bahasa Mandarin, tapi juga belajar ilmu pengetahuan yang lain. Misalnya artificial intelligence, digital technology, ilmu nuklir. Silahkan, semuanya terbuka. Memilih jurusan sesuai dengan kebutuhan kerja dan pasar. Saya pastikan tadi, kalau sudah menentukan 39 kampus, jurusannya apa, kira-kira cocok nggak dengan pangsa pasar saat ini di bidang digital technology, di bidang marketing. Wah, saya ngambil bahasa Mandarin aja, Pak, sastra. Boleh ya, karena di Indonesia kan sekarang banyak lagi dibutuhkan anak-anak yang bisa berbahasa Mandarin. Kemudian juga memilih jurusan menurut nilai yang diperoleh. Jadi nilai juga menentukan kira-kira saya sesuai dengan di mana. Nah, saya juga ingin mengabarkan kepada adik-adik sekalian semuanya, bahwa kuota Indonesia itu untuk biasiswa setahunnya itu bisa sampai 600 orang. Jadi kita punya skema itu ada 3.000 biasiswa untuk 5 tahun. Jadi 1 tahun itu harus diisi oleh mahasiswa Indonesia itu 600 orang. Nah, ini bersaing ya, harus bersaing. Nah, bagaimana saingannya? Nah, saingannya adalah dengan masyarakat Indonesia. Nah, kalau hari ini ingin bagaimana mendapatkan biasiswanya? Nah, adik-adik sekalian semuanya, kalau ingin mendapatkan rekomendasi biasiswa dari pemerintah Indonesia, masuk ke alamat ini nih ya, www.siponi.candikwood.go.id. Nah, ini rahasianya nih ya, karena ngikutin Zoom ini. Adik-adik sudah tahu rahasianya nih, kalau ingin mendapatkan rekomendasi biasiswa, tidak perlu lagi WhatsApp saya, tidak perlu lagi email saya. Pak, saya ingin rekomendasi bisa, enggak? Enggak ya, sekarang semuanya serba online. Sepanjang persyaratannya lengkap, satu hari layanannya sudah bisa dipenuhi oleh KBRI Beijing untuk mendapatkan rekomendasi biasiswa. Coba sekarang cari perwakilan mana di dunia ya, coba lihat ya, di Amerika, di Inggris, ada enggak KBRI yang bisa memberikan layanan rekomendasi dalam satu hari? Itu pun layanan untuk rekomendasi biasiswa. Pada prinsipnya, kita berharap bahwa menggara harus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan biasiswa yang sama. Jadi tidak ada pilih-pilihan saya anak pejabat, saya ini, ya kalau Anda ingin biasiswa, ya silahkan melamar, silahkan ingin mendapat rekomendasi KBRI, masuk ke laman www.siponi.camdiput.gordonid. Nah nanti ini kita akan buka mulai bulan Oktober ya, kalau sekarang belum kita buka. Nanti minggu kedua di bulan Oktober itu sudah bisa mengajukan rekomendasi dari KBRI Beijing. Karena nanti biasiswanya akan dibuka di November akhir, Desember, Januari, Februari. Jadi kita sudah bisa nanti melayani lebih awal. Jadi adek-adek bisa mencari persyaratan lain yang harus dipenuhi. Nah ini juga banyak sekali kalau ingin ambil teknik ya, ada baterai teknologi ini yang diperlukan saat ini oleh Indonesia. Ya, Electronic Vehicle Technology, Speed Trend Technology, Construction Technology. Nah ini big data, ini jurusan-jurusan yang di negara lain nggak ada ya. Ini welding, welding itu mengelas. Coba cari yang bisa ilmunya mengelas kapal di bawah air tuh. Ini China lagi-lagi ngetrend nih jurusannya nih, jurusan teknik ya. Welding ini pengelasan. Dan kalau adek-adek lulus dari jurusan welding aja yang bisa mengelas di bawah air, itu gajunya bisa puluhan juta per bulan ya. Jadi memang ini jurusan-jurusan yang saat ini menjadi favorit di CRRT sekarang ini nih. Ada 16 jurusan. Nah kalau misalkan nanti juga ingin buka restoran, China Restoran, masuk aja The Chinese Culinary di sini ya. Banyak nih, ini silahkan ya. Adek-adek pilih ini yang terbaik untuk China untuk saat ini yang diperlukan oleh Indonesia ya. Program priority. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara mendapatkan beasiswanya? Nah, beasiswanya ini banyak ya. Saya sampaikan sekilas ya. Yang pertama adalah namanya China Government Scholarship. Ini adalah beasiswa penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 ya. Dibuka, nih saya ulangi sedikit, revisi sedikit. Dibuka biasanya Januari sampai Maret. Tapi tahun ini digeser kalau tidak salah di Desember sampai Desember, Januari sampai bulan Februari. Berapa sih Pak dapatnya uang beasiswa dari beginian? Nah, ini nih ya, saya sampaikan nih. Kalau S1 ya, S1, beasiswanya itu yang di cover adalah seluruh tuition, biaya uang sekolah gratis. Kemudian asrama gratis. Tiap bulan untuk S1 mendapatkan Rp2.500. Untuk S2 mendapatkan Rp3.000. Untuk S3 mendapatkan Rp3.500. Jadi kalau S1 itu mendapatkan Rp2.500, perkiraan saya sekitar Rp7.000.000. Untuk hidup di China, di luar Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, kamu mendapatkan uang Rp7.000.000 per bulan. Itu hanya untuk uang makan kamu, namanya allowance, untuk makan dan buku. Kalau makan di China, sebulan itu adik-adik sekalian hanya habis sekitar Rp1.500.000.000 sampai dengan Rp2.000.000.000. Kenapa demikian? Karena seluruh kampus itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Jadi makannya itu, makannya murah meriah. Kalau di luar, makannya mungkin Rp20.000.000. Di kampus cuma sekitar 10 yuan. Jadi memang sangat murah sekali untuk makanan-makanan di RRT. Sehingga memang beasiswa itu meng-cover semuanya. Dan beasiswa yang didapatkan dari Rp2.500.000.000. biasanya digunakan untuk kepentingan membeli buku atau makanan. Biasanya anak-anak sekalian masih bisa ngirim ke orang tua. Kalau sudah dapat beasiswa China, Rp2.000.000.000.000 itu masih bisa ngirim ke orang tua. Bahkan ada yang nyimpan. Bahkan beberapa anak dari pondok pesantren itu bisa memberikan modal kepada orang tuanya untuk bisnis beras dan sebagainya. Asalkan irit memang dan tidak belanja-belanja. Karena kalau Anda-Anda punya aplikasi TAPOM dan GD misalkan di China Tiba-tiba lihat gambarnya datang dengan tangan Akhirnya cepat, 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 cepat Akhirnya nanti pas mau pulang tiba-tiba sepatunya ada 20 pasang Karena belanjanya sangat murah sekali Jadi ini boleh nanti kalian bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan Yang berikutnya adalah Nah ini bagaimana dapat lamannya nanti saya jelaskan Chinese University Program Ini skemanya penuh Skema penuh diambil dari CGS ini Atau parsial Parsial itu tipe B Hanya dibiayain untuk uang sekolahnya Yang dibiayain orang tua hanya biaya makan dan dom Sebulan untuk biaya dom dan makan cukup Rp1.750.000 Lebih murah tinggal di China Daripada tinggal di kota besar di Indonesia Jenjangnya S1, S2, diploma 3, diploma 4 dibuka bisanya Januari sampai bulan Mei Karena ini parsial Kemudian ini yang ketiga namanya Gridwall Program China UNESCO ini biasanya untuk S2 melanjutkan ke S3 Ini skemanya penuh dan ini di Gridwall ini biasanya anggaranya hampir sama dengan CSC Kemudian AUN juga ini sebenarnya sumbernya sama Ini skemanya di bulan Januari April Kemudian dari MOVCOM, Kementerian Perdagangan Ini biayanya lebih besar lagi Kalau ini ya Anda yang ini yang China Government Scholarship hanya menanggung biaya tiket pergi saja Dan asuransi Tapi kalau MOVCOM semuanya tiket dibiayain Perbulan dibiayain Kemudian nanti kalau misalkan kalian mau berangkat ke Australia untuk study literature Misalkan study buku Itu juga ada skemanya Kemudian yang punya suami, yang punya istri mau ke sini Juga ada skema pembiayaannya untuk penghitungannya Kalau MOVCOM ini dari Kementerian Perdagangan RRT Kemudian ada pemerintah provinsi Masing-masing parsial Biasanya hanya membayar uang sekolah Kita hanya membayari dormitory saja Kemudian juga ada biasiswa dari CIS atau Hanban Ini untuk pelatihan Macem-macem untuk guru bahasa Mandarin Nanti kalau adik-adik sekalian pingin menjadi guru bahasa Mandarin Ambil aja biasiswa namanya CIS Atau dari Hanban atau dari FLEX Nah bagaimana sekarang cara melamarnya nih Nah ini penting nih Bagaimana cara melamarnya Masuk ke www.kampusina.org Masuk sini jebret masuk situ Bagaimana persaratannya Persaratannya adalah warga negara yang bukan warga negara RRT Usianya di bawah usia 25 tahun saat melamar program sarjana Yang bergelar sana di bawah usia 30 tahun saat melamar program magister 4 tahun 40 tahun di program dokter Saya pikir yang sekarang kan anak-anak masih usianya 18 tahunan Masih panjang ya Kemudian ada lusian tengah tidak di bawah usia 30 tahun melamar program sarjana umum Bergelar master asli profesor Ini saya nggak perlu ya Saya pikir kena Masih SMA Ini formulir pendapatan bisnisnya perintah Cina CGS dalam bahasa Mandarin atau Inggris Ya boleh nanti online Ada bahasa Mandarin atau bahasa Inggris Salinan halaman utama paspor Permohonan harus menyerahkan salinan pendai yang jelas Dan paspor ya kan Biasanya dengan masa berlaku paling lambat 1 Maret Nah ini hitungannya minimal 18 bulan ya Dihitung aja sekarang nih berapa nih Sekarang kan bulan apa nih Bulan September Nanti tambahkan aja 18 bulan ya minimal ya Tapi bagusnya sih kalau melamar Bikin paspor baru aja Jadi nanti akan mudah ya Tapi nggak bisa pak Saya apa Masih usia paspor 18 bulan Ya nanti dibuatkan surat keterangan dari sekolah Bahwa Anda ingin melanjutkan ke belajar ke Cina Cuma persyaratannya minima 18 bulan paspor Nanti akan lebih mudah jika Anda membuat di Indonesia Kemudian juga ada ijasa tertinggi Nah kalau misalkan adik-adik belum lulus Jangan khawatir Tidak perlu menggunakan ijasa cukup Kalau memang belum lulus Kan lulusan nanti bulan Mei Ya kan Bikin aja dari sekolah Kalau nanti ngelamar Desember Buat atau minta surat keterangan dari kepala sekolah Surat keterangan akan lulus Yang bertanda tangan di bawah ini Menyatakan bahwa nama si A ini Akan lulus pada bulan Nah ini cukup Nanti terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin Cukup ya Nanti biasanya akan diminta Pada saat Anda dinyatakan lulus Dan sudah dapat ijasa Jadi ringan ya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sarat yang mutlak Semuanya Kalau dengan China Bisa di Toleransi Transkip akademik Akademik juga nilainya rapor Diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin Kemudian juga nanti ada Rencana studi Saya biasanya memberikan pelatihan Bagaimana menulis Rencana studi Studi saya mau jadi apa Apa semuanya Nah ini juga nanti Dilampirkan dalam Dalam Teks tadi Untuk lamarannya Surat rekomendasi Pelamar untuk penempatan Nah ini ada senior dan sebagainya Saya pikir Satu nanti rekomendasinya dari saya Tadi sudah bisa masuk si Poni Kalau pelamar musik Minta menyerahkan karya pribadinya Pelamar riba usia 18 tahun Harus menyerahkan dokumen Yang sah dari wali sahnya di Tiongkok Nah biasanya ini diminta nanti Kalau sudah lulus Kalau usia 18 tahun Tapi biasanya kalau sudah masuk kampus Nanti pihak kampus yang akan membantu Biasanya Kemudian Pelamar yang bercana untuk tinggal selama lebih Bulan menyerahkan petugas Saya pikirin nanti ya Tidak menjadi isu Kemudian laporan catatan kriminal Biasanya di Polda ya Di Polda Metro ya Bisa mengeluarkan Ya kan Kemudian surat pre-admission dari universitas Yang masuk dan daftar PSE Soepernah China ya Sertifikat kualifikasi bahasa Misalnya HSK IELTS Atau TOEFL Kalau TOEFL bisa TOEFL prediction Atau ITP ya Juga bisa Atau TOEFL prediction juga Tidak masalah ya Nah sekarang bagaimana caranya Langkah pertama nih Langkah pertama nih Saya ambil 2021 Karena 2022 belum keluar ya Masuk alaman ini www.kampus.org Daptarkan akun Anda Jadi Anda harus membuat akun Kemudian langkah kedua Masukkan detail pribadi Klik edit detail pribadi Jadi kamu mengikuti langkah-langkahnya Edit Kemudian langkah ketiga Tilih Tipe A Ya Kemudian langkah keempat nih Yang tidak ikut zoom kan Tidak ngerti ya Jadi kalau misalkan Anda ikut zoom Sudah dicatat nih Nanti kalau ngelamar beasiswa ke China Dari Indonesia Nanti kode agensinya harus ditulis 3601 Nah jangan salah ya Jangan 3604 Itu bukan negara Indonesia Untuk CSC adalah 3601 Ya Dihapal ya Dicatat di screenshot Nanti kalau pas ngelamar Tidak usah tanya-tanya lagi ke saya Ini sudah ada Saya kasih jelasan di langkah 4 Kemudian langkah 5 Masukkan informasi aplikasi Ya Nah kalau misalkan Kamu bingung milih perguruan tinggi apa Jurusannya apa Masuk ke sini tadi yang saya katakan www.campuscina.org Universitiesindex.html Nah disini banyak sekali Seluruh kampus 4.000 China Apa Jurusannya apa Ada semua disini ya Jadi kamu misalkan Mau iseng-iseng Pak saya pengen tahu kampus China sih Sebelum saya ngelamar Nah masuk sini nih Kamu lihat kampusnya apa Modalnya apa Jurusannya apa Akreditasinya apa Gambarnya seperti apa Langsung ke mereka Ya ada disini semuanya Semuanya berbahasa Inggris ya Ada juga yang berbahasa China Tapi nanti klik kan ada dua tuh Klik sebelah kanan Menggunakan bahasa Inggris Kalau pinter bahasa Chinanya Ya sebelah kiri nanti ada klik Bahasa Mandarin Langkah keempat Langkah keempat Setelah kirim Perubahan tidak dapat Dilakukan Jadi kamu pastikan Cek dulu Personality Application Setelah cek Semuanya Lengkap semuanya Baru nanti Langkah ketujuh adalah Print Application Form Langkah ke delapan Kirimkan Biasiswa Sesuai Kepada agen pengolah aplikasi Biasanya dari Kedutaan China Di Jakarta Tapi tiap tahun Biasanya setelah email Langsung Anda kirim Kesini Ya Ke Kedutaan China Ya Nah ini Jangan sampai Salah Ingat ya Jangan salah Menulis agensi Ya Kemudian yang kedua Ini ingat nih Harap menggunakan Firefox Atau Internet Explorer Ya Ini Jangan pakai Google Chrome Ya Nggak bisa nanti repot Ya Kalau yang ikut Zoom Kan tahu nih Kalau Google Chrome Harus ada Konfub sana-sini Jadi Anda harus Menggunakan Aplikasi Windows Menggunakan Firefox Atau Internet Explorer 11.0 Ya Poin 0 Ya Untuk pelamar Yang menggunakan Internet Explorer Harap tetap fungsi mode tampilan Ribet Ya Jadi kamu Bagusnya pakai Apa Firefox Lebih enak Ya Firefox lebih enak Ya Internet Explorer Kadang-kadang sudah nggak dipakai lagi nih Firefox lebih enak Atau pakai Google Chrome Kayaknya agak susah Nanti ya Susah Jadi saya sarankan Menggunakan Firefox Nanti daripada Konfub-konfutan Akhirnya nggak masalah Saya sarankan disini Adalah Yang jadi perhatian Supaya Anda berhasil Jangan salah Masukkan nomor agennya Yang kedua Gunakanlah Aplikasi Firefox Ya Nah ini Contoh-contohnya Ini ada Untuk kesehatannya Nanti Anda Nanti Anda medikal cek Ke rumah sakit Jangan Menggunakan Form dari rumah sakit Ini kamu bawa aja nih Form Wah ini saya ingin melamar Desus China Ini formnya Di bawah Nanti dokternya Suruh tanda tangan Disitu Ya tinggal Cek-cek-cek Ada pakai bahasa Cina Dokter pasti ngerti nih Ada bahasa Inggrisnya Ya Ini ada form-formnya Ya Nanti didapatkan Dari kampus Cina itu Formnya Ya Langsung dari Websitenya Bisa di print Ya Ini kontak informasinya Ya Di kedutaan Cina Di Megakuningan Silahkan kontak Tentunya nih Ya Bahwa kunci keberhasilan Permohonan beasiswa itu Yang pertama dari Pemberkasan Ya Kemudian yang kedua adalah Study plan Nah tadi Yang 500 kata Saya mau jadi Saya ingin kuliah di jurusan ini Program ini Saya mau jadi apa 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 Pengen mengembangkan Ini Namanya study plan Tiap tahun saya menyelenggarakan Pelatihan Menulis study plan Study plan itu Lebih dari 4 kali Nah nanti Kamu nanti Bisa masuk ke Instagram KBRI Beijing Kira-kira ada Nggak pelatihan Menulis study plan Untuk bisa Mendapatkan Beasiswa RRT Kedua adalah Ketiga adalah Rekomendasi Tadi lewat mana Lewat www.siponi.camrequit.co.id Prestasi Jangan lupa Dirampirkan Ini adalah Komponen Yang bisa Memuat Atau Menentukan Anda Mendapatkan Beasiswa Tidak Tidak Susah Menurut saya Anak-anak Dari sekolah Dari Apa Bukan kota aja Mereka Banyak yang berhasil Untuk mendapatkan Beasiswa Ke China Apalagi Anda Berada di sekolah SMA Sekolah Unggulan Yang sudah Sangat luar biasa Bagusnya Anda pasti Lebih Liding Untuk bisa Mendapatkan Beasiswa Ke ERP Kemudian Demikian Saya pikir Mudah-mudahan Bermanfaat Dan saya Memang Konsentrasinya Hari ini Tidak terlalu berat Karena Yang penting adalah Saya bisa Menyampaikan Bahwa Peluang Untuk mendapatkan Beasiswa Ke ERP Sangat luas Sekali Silahkan Manfaatkan Jangan Tidak Dimanfaatkan Kalau tidak Dimanfaatkan Nanti sayang Kuota Indonesia Tidak terambil Jadi Pada kesempatan Sore hari ini Menjelang malam Dengan Bertemu dengan saya Nanti saya akan Kasih Wicat saya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan Saya memberikan Tantangan Mudah-mudahan Dari SMA ini Paling tidak Tahun depan Ada yang masuk 20-30 orang Yang hadir di Zoom ini Sehingga nanti Bisa memberikan Informasi kepada Adik-adiknya Kalau tahun depan Sudah ada yang Berhasil Jangan dari lagi KBRI Beijing Yang menjadi narasumber Nanti mungkin Dari adik-adik Memberikan testimoni Bagaimana cara Melamar Beasiswa di China Sehingga akan Bermanfaat Bagi sekolah Saya pikir demikian Dari saya Mohon maaf Saya fokuskan Ke beasiswa Karena ini memang Target yang kita Harapkan Yang pertama Dapat dimanfaatkan Beasiswa Kuota Untuk pemerintah Indonesia Demikian Saya kembalikan Ke moderator Terima kasih banyak Pak Yayasutari Atas penjelasannya Tadi sudah jelas Bagaimana kita Dapatkan Beasiswa Kemudian Rekomendasi Terus juga Universitas favoritnya Apa saja Di sana Dan juga Terakhir Kunci keberhasilan Permohonan Beasiswa Nah sekarang Mungkin ada Dari peserta Offline Dan juga online Yang ingin bertanya Untuk yang offline Segera lesain saja Yang online Juga boleh Silahkan Langsung Tulis saja Pertanyaannya Di kolom chat Dari yang Offline dulu Mungkin ada yang Pertanyaan Puan-puan Ya Yuk Ini ya Manduk kok kamera ya Ya Halo Jadi saya mau tanya Itu Bodo Apa Agak keras suaranya Jadi itu Saya mau tanya Bodo Kaina itu Bukanya kapan Bodo Apa namanya Bodo Oke Baik Apakah Jelas Pak Pertanyaannya Pak Yaya Berangkat ke Cina Kapan ya Gitu ya Ya Berangkat ke Cina Kapan katanya Oh ya Langsung dijawab Ya Saya jawab ya Kalau adek-adek Kan ngelamar Beasiswanya itu Nanti Di bulan Desember Januari Sampai Februari Ya kan Nah nanti Setelah Apa Mengikutin Beasiswanya China itu kan Tidak ada seleksi ya Seleksinya hanya Berbentuk berkas Sama study plan Jadi tidak ada lagi Ujian wawancara Macem-macem Tidak ada yang Yang secara Detail Wawancaranya itu Untuk Biasanya hanya untuk Personel pengisian data Dan sebagainya Tidak ada yang Substansi Biasanya hanya Motivasi Kemudian General ya Hanya Interview gitu aja ya Nah Biasanya pengumuman itu Akan disampaikan Di bulan Juli akhir ya Juli akhir Kemudian nanti Proses visanya itu Di bulan Prosesnya namanya Admission Atau JW 201202 Itu biasanya di Minggu kedua Bulan Agustus ya Kemudian harus Berangkat ke China Di minggu akhir Bulan Agustus Karena Nanti Kuliah awal itu Akan dimulai Tanggal 1 September Jadi kalau adik-adik Sekalian mau Dapat beasiswa ke China Pasti akan Berangkatnya di Bulan Minggu keempat Bulan Agustus Karena tanggal 1 Harus sudah sampai ke China Untuk bisa memulai Kuliahnya Demikian Mudah-mudahan bisa menjawab ya Sudah terjawab? Oh mau tanya lagi Katanya Pak Kurang Ya Silahkan Namanya dulu ya Namanya jangan lupa Nanti Pak Ayahnya bingung Nama saya Michael Dari kelas Jadi itu Saya mau tanyanya itu Kapan boleh Ke China Kan sekarang Ditutup Ya Oh ya Sekarang sudah boleh ya Sekarang kita Tahun ini Kita akan Selesaikan untuk Mahasiswa-mahasiswa lama Insya Allah Tahun depan Di 2023 Sudah bisa ya Masuk ke China Sekarang Mahasiswa Indonesia Sudah lebih dari 500-600 Sudah berada di China Termasuk nanti Tanggal 3 Oktober Juga Ada rombongan Satu pesawat Mahasiswa Indonesia Jadi sekarang Tahun ini sudah bisa masuk ya Dan Saya perkirakan Nanti di bulan Agustus Tahun depan Sudah bisa masuk Semuanya Baik mahasiswa lama Atau mahasiswa baru Sudah terjawab? Oke baik Katanya sudah terjawab Pak Ya ya Mungkin ada lagi Oh dari Yang online dulu Sebelum yang offline ya Pak Dari yang online Ada dari Elan Pak izin bertanya Apakah boleh Dishare kembali Untuk narah hubungnya Harus kemana Nomor telepon Email dan lain-lain Terima kasih Benarnya Tidak perlu Narah hubung ya Narah hubung ini Cukup masuk ke sini Ya Kemana Kemana Kesini ya Kemana Ntar nih Langsung masuk ke sini nih Nah narah hubungnya Masuk ke sini Ya Nah ke sini nih Semuanya detail Jelas ya Termasuk nanti Pengumumannya Juga jelas Semuanya jelas Persawatannya jelas Apa-apa juga jelas Langkah-langkahnya kan Sudah saya ceritain nih Jadi masuk ke sini dulu Masuk ke ulaman ini Langkahnya apa yang disiapkan Ya kan Kodenya dimasukkan 3601 Sebenarnya kalau ini Terpenuhi Terpenuhi Saya pikir tidak perlu lagi Pertanyaan lagi Tidak perlu menanyakan lagi Kedutaan Cina di Jakarta Ya Tidak perlu menanyakan lagi Kedutaan Cina di Jakarta Karena semuanya sudah Settle by system Termasuk pengumuman Pengumuman Tidak perlu tanya-tanya lagi Kedutaan Cina Sepanjang Ya Sepanjang Emailnya Harus betul Masukkan Karena masalahnya Kadang-kadang Anak-anak sekarang itu Nulis email Banyak yang salah Sehingga harusnya Pengumuman disampaikan Ke email Akhirnya tidak sampai-sampai Itu yang membuat Kadang-kadang Administrasi sepele Tapi Tidak lulus Ya Jadi Kalau ngecek Kalau nulis data diri Termasuk alamat email Pastikan dicek dulu Apakah sudah sesuai Atau tidak Ya Jadi Semua pengumuman Juga masuk situ Tapi kalau misalkan Ada yang ditanyakan Bisa tanya ke saya Ke KBRI Beijing Atau ke Kedutaan Cina Di Jakarta Terus sebaiknya Nanti Anda Baiknya Bertanya ke Kedutaan Cina Di Jakarta Bagian budaya Sesi budaya Di Mega Kuningan Nomor 2 Jakarta Selatan Itu nomor teleponnya Silahkan Bisa bertanya Terkait dengan Beasiswa Termasuk juga ada Alamatnya di situ Demikian Baik Terima kasih Pak Yahya Atas jawabannya Selanjutnya mungkin Ada lagi yang offline Oke silahkan Ada lagi Pak ya Silahkan Selamat sore Pak Yahya Saya namanya JJ Pak Yahya Ijin bertanya Kalau misalnya Nanti keterima Di universitas Apakah Kita perlu Melakukan ujian Tetulis Atau wawancara Itu pertanyaan saya Terima kasih Boleh langsung Dijolok Pak Makasih Pertanyaan yang Bagus ya Kalau saya Di situ Saya kasih hadiah Bu Jadi Wawancara itu Tes tulis itu Untuk Beasiswa Cina Tidak digunakan lagi Jadi Tesnya itu berdasarkan Pada paper piece Administrasi tadi Sama Study plan Nah cukup Study plan Yang 500 kata itu Betul-betul Dibaguskan dulu Kalau bisa pakai Bahasa Mandarin Pakai bahasa Mandarin Kalau pakai bahasa Inggris Minimal bahasa Inggris Atau bahasa Mandarin Jangan menggunakan bahasa Indonesia Tidak boleh Nanti tidak mengerti Apa yang nilai Jadi memang Untuk wawancara Biasanya Yang jadi perhatian adalah Setelah melamar Ini penyakitnya nih Setelah melamar Lama tidak buka email Dua bulan Tiga bulan Nanti biasanya Setelah melamar Satu bulan kemudian Akan ada feedback Dari kampus Ya Karena nanti Memilih Biasiswa itu adalah Yang ada di list Pemerintah China itu Yang dapat biasiswa itu adalah Adik-adik Diperkenankan Memilih Tiga Universitas Ya Ini catatan nih Jadi di aplikasi itu Boleh Memilih Tiga Universitas Kalau Misalkan Kualifikasi Di universe pertama Tidak dapat Maka Jatuh ke Kedua Nah Biasanya Yang kedua itu Menanyakan ke kita nih Ini minta emailnya Minta ini Minta pertanyaan tertulis Lewat apa Lewat Tulis email Nah itu yang kadang-kadang AB Ya Biasanya disitu dikasih tahu Seandainya kalian Tidak bisa menjawab email Dalam hitungan tujuh hari Maka dianggap Gugur Nah Makanya Kalau sudah melamar Biasiswa China Harus sering Mengecek email Minta ke orang tuanya Paket datanya Kalau bisa Untuk mengecek email Jangan terlalu banyak Main game Jadi untuk Khusus untuk mengecek Data itu penting sekali Karena Setelah satu bulan itu Pasti ada feedback Dari masing-masing sekolah Kalau misalkan Di perguruan tinggi kedua Tidak lulus Jatuh ke perguruan tinggi Yang ketiga Nah Biasanya nanti Setelah ketiga Kalau tidak lulus lagi Biasanya tidak lulus Karena mungkin ada aspek-aspek Dari study plan Atau perencanaan Yang memang tidak Memenuhi Tidak memenuhi Jadi saran saya Tidak ada tes secara tertulis Paling nanti ada wawancara Mungkin itu pun hanya Sampling ya Tidak semuanya wawancara Tidak semuanya diwawancarain Mungkin Di sampling aja Itulah Keunikan Biasiswa China Kalau misalkan Anda Ikut Fulbright Apa segala seleksi Inilah wawancara Ini China tidak ada Karena China ini kan Bagusnya ingin mengubah Dari raw material Menjadi Nature material Dari yang mentah Menjadi yang masak Berproses Nah itu keunggulan Biasiswa China Sehingga memang Biasiswa China itu Memiliki kesempatan Siapa saja Maik yang berprestasi tinggi Berprestasi rendah Berprestasi sedang Silahkan aja Karena tidak ada tes-tesan Bidang studi Tes matematika Tes IPA Dan sebagainya Tidak ada Biasiswa China Tidak ada Untuk CEGS dan CSE Tidak ada Cuma nanti Kalau memang Dia ngambil Kayak musik tadi Kan harus menyampaikan Karya Karya Gitar Main piano Dan sebagainya Jadi itu ya Intinya Jangan khawatir Kalaupun sekarang Prestasinya pas-pasan Di SMA Sekarang Boleh ngelamar Untuk Biasiswa China Karena China Apa 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 ya Istilahnya Terbuka untuk semuanya Terbuka untuk semuanya Tidak ada larangan Tidak ada passing grade Tertentu Semuanya bisa Demikian Dan saya juga Dari KBRI Beijing Tidak membatasin orang Untuk tidak diberikan rekomendasi Semuanya yang mau Melamar Biasiswa Saya kasih rekomendasi Tidak ada batasannya Karena saya juga harus mengikuti Alurnya mereka Jangan sampai kita melakukan seleksi Bukan tugas kita Melakukan seleksi dari KBRI Beijing Tugas kita adalah Mendukung Anak-anak Indonesia Untuk bisa berkuliah Di China Dengan cara apa? Dengan cara Memberikan Kemudahan Layanan Untuk Rekomendasi Coba adik-adik Lihat tuh Dari Jepang Dari Korea Saya pikir gak ada yang Memberikan layanan seperti ini Karena kita Menyesuaikan China sudah membuka Keran seluas-luasnya Kenapa dari pemerintah Indonesia Juga tidak membuka Keran seluas-luasnya Jadi kita Gayung bersambut Sehingga Apa yang dilakukan oleh Pemerintah RRT Harus kita dukung juga Dengan memberikan Keleluasaan Untuk bisa memberikan Akses kepada Mahasiswa Untuk bisa berkuliah Di RRT Baik Terima kasih Pak Atas perjawabannya Sudah cukup jelas Oke Mungkin dari yang online Ada lagi Pak Oke Mungkin satu lagi ya Pak Karena masih ada waktu 5 menit Kalau masih ada Silahkan Silahkan Bu Monggo Oh ada ternyata Dari Dari Chat Pak Ini dari Ibu Atau Bapak Atau Siswa Gitu ya Vicky Soraya Apakah satu tahun Belajar bahasa Cina Diharuskan Atau khusus Untuk universitas Atau fakultas Yang tidak pakai Bahasa Inggris Silahkan dijawab Pak Yaya Terima kasih Ya Kalau mengambil Program studi Yang berbahasa China Maka menjadi Kewajiban Untuk belajar Satu tahun Jadi Biasiswa CGS itu Jangan khawatir Kalau di Indonesia Kan S1 itu Kan 4 tahun Ya kan Di Cina itu S1 menjadi 5 tahun Satu tahun Untuk belajar Bahasa Empat tahun Belajar Program Studi Ya Kenapa demikian Karena Kita Karena China Berharap Anak-anak itu Tidak hanya Menguasai Program studinya Tapi juga Kompetensi bahasanya Nah sekarang Bagaimana Kalau Kalau Ngambil Jurusan Internasional Bahasa Inggris Perlukah Saya belajar Bahasa Mandarin Ya perlu Makanya Disiapkan juga Biasiswa itu Satu tahun Untuk belajar Bahasa Chinanya Bukan untuk Menopang Program studinya Tapi untuk Bisa Memahami Kehidupan China Untuk bisa Berkomunikasi Dan tentunya Juga Banyak yang Mengambil Bahasa Inggris Tapi pulang Ke Indonesia Menjadi Penerjemah Walaupun Dia tidak Belajar Bahasa China Program studinya Tapi dia Belajar Bahasa Inggris Tapi karena Dia asik Belajar Bahasa China Akhirnya pulang Ke Indonesia Menjadi Penerjemah Nah ini Sebenarnya Penyakitnya Gitu Karena Menjadi Penerjemah Itu kan Gajinya Besar Di atas 20 juta Di perusahaan Perusahaan Itu Jadi Kadang-kadang Kalau Tidak Diterima Di program Studinya Dia Ya udahlah Saya beralih Jadi Penerjemah Karena Saya bisa Bahasa Mandarin Jadi Kuliah di Tiongkok Memiliki Banyak Keuntungan Selain Anda Bisa Bahasanya Juga Anda Bisa Menguasi Program Studinya Dan Dari Segi Pembiayaan Saya Pikir Kuliah Di China Lebih Murah Dibandingkan Dengan Kuliah Di kota Besar Di Indonesia Termasuk Biaya Pendidikan Termasuk Biaya Akses Kemudahan Untuk Mendapatkan Biasiswa Dari Pemerintah China Di Indonesia Rata-rata 90% Adalah Biasiswa Dari Pemerintah China Demikian Mudah-mudahan Bisa Menjawab Juga